Hai, selamat Let's Cook. Kali ini Let's Cook mau membuat minuman yang segar-segar, rasanya sangat enak dan bahannya pun mudah didapat. Yuk, buat yang mau resep dari Let's Cook, silakan simak videonya dan jangan lupa bantu subscribe ya. Nah, es ini saya namakan es melty, perpaduan rasa antara melon dan timun dan disiram dengan sirup melon yang rasanya sangat enak dan pastinya segar sekali. Yuk teman-teman, kita segera buat es ini dan jangan lupa bahan-bahannya kalian catat ya. Nah, bahan-bahannya, disini ada buah melon, lalu ada sirup ABC dengan rasa melon, lalu ada biji selasi, kemudian ada dua buah timun, timun Jepang dan timun yang biasa. Dan yang terakhir ada es batu. Yuk, sekarang kita lihat cara pembuatan es ini. Untuk langkah pertama, timun kita potong dan kita kupas kulitnya sampai benar-benar bersih. Setelah itu, timun akan kita serut seperti ini dan jangan lupa kita hanya ambil dalamnya saja ya, untuk bijinya kita tidak pakai dan bisa kita buang. Dan selanjutnya, kita akan serut lagi buah melon dengan serutan panjang seperti ini. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah siap. Ada timun, ada melon, ada biji selasi, dan ada sirup ABC. Dan sekarang, yuk segera kita sajikan di wadah-wadah seperti ini. Nah, untuk penyajiannya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau di sini, saya tata yang pertama kali, ada melon, biji selasi, lalu timun, dan kembali saya kasih lagi dengan biji selasi. Baru nanti di atasnya, kita kasih es batu beserta sirup. Nah, akhirnya selesai. Saya sudah untuk pembuatan es melty pada kali ini, yang rasanya sangat enak sekali dan pastinya segar. Buat kalian, jangan lupa ya, boleh dicoba resep saya dan pasti ketagihan. Terima kasih ya, teman-teman, sudah mengikuti video Let's Cook dan kami berharap jangan lupa bantu subscribe ya. Bye-bye.